Intro Intro Gimana? So ini workshop kita Jadi Kita ada beberapa kontrak disini Yang itu Kita punya RAP disitu ya Jadi kita ada Kontrak Spare Part Management Jadi salah satu Salah satu yang kita lakukan itu Kita memanage Spare Part dari Salah satu customer kita gitu Jadi kita Beli spare partnya kita store disini Karena platform mereka Kan banyak ya, jadi Daripada masing-masing platform Punya spare part sendiri-sendiri Kita bilang Kita hold aja spare part kalian disini Nanti platform mana yang butuh nanti kita kirim Gitu, nah mereka Kita manage spare part itu Kayak begitu gitu Nah terus ini juga disini ada beberapa Gas kromatografi ya Jadi ini Mungkin bisnis utama kita Tapi bisnis utamanya bukan benerin ini gitu Jadi Karena kita punya software Mereka jadi tahu bahwa kita bisa Bener-benerin di sini gitu Oke Jadi Ada beberapa yang Perlu di upgrade lah Perlu di Dibenerin lah gitu kan Jadi ini GC-GC ini Yang dua ini nih lagi kita benerin Untuk upgrade Dan ganti beberapa spare part Di Di dalam GC ini gitu Jadi nanti kita tes Selesai Nanti kita kirim balik ke mereka gitu Oke Boleh dijelasin gak bang dulu Mungkin banyak orang yang gak ngerti Apa sih sebenarnya gas kromatografi itu Dan Apa sih value nya untuk Dunia perminyakan Oke jadi Gas kromatografi itu adalah Alat yang mengukur komposisi gas Jadi Ehm Kalau di Natural gas industri itu Di natural gas pipeline ya Kita kan adanya gas gitu Kita gak tahu itu komposisinya apa gitu Jadi Ehm Yang Gas kromatografi lakukan itu Dia ambil gas nya Terus Dia ada kolum nih Yang di dalam sini nih Ini kolum-kolum ini 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 fungsinya adalah Untuk memisahkan Si gas gas itu Jadi Dia Seperti kalau kayak tinta ditaruh di kertas itu kan Oke Ehm Dia warnanya beda-beda tuh Oke Karena kecepatannya berbeda kan Nah gas Kalau dia masuk ke dalam kolum ini Ehm Gas yang berat juga Dia Truffle nya lebih lambat Daripada gas yang ringan gitu Jadi Oke Gas gas yang ringan itu Masuk duluan Ehm Metan Metan itu gas yang paling ringan Nitrogen, CO2 Metan Dia Jalan nya duluan Nanti yang berat-berat belakangan gitu Ehm Nah si kolum ini Memisahkan itu nanti Ehm Setelah dipisahkan Dia masuk ke dalam detektor Di sini nih ada detektornya Ya Nah si detektor ini Menghitung lah Dia melihat Ehm Seberapa besar konsentrasi Masing-masing gas itu Kompolin itu Oke Nah jadi dari situ Kita dapat karakteristiknya Gas itu Komposisinya berapa Oke Nah dari situ Nanti kita bisa Hitung Ehm Kalorifik value nya berapa Oke Nah itulah yang dipakai Untuk transaksi Gas Ehm Transaksi fiskal Ehm Iya Perjualan gas itu Kalorifik kali ini Oke Gitu In a way Apalagi di daerah North Sea ini ya Daerah UK ini kan Gas penting banget ya Buat Apalagi musim dingin seperti ini Gas lagi Lagi menjadi topik Perdebatan Sampai ke politik segala Ehm Ehm At the end of the day kan Mereka bertransaksi dengan Parameter tertentu Betul Dan parameter itu Di Define salah satunya Oleh gas kromatografi ini Betul Untuk menentukan value nya ya Betul Nah dia penting kenapa Karena Ehm Ya si kalorifik value itu Nah ehm Yang kita lakukan adalah Ehm Kita tidak memproduksi gas kromatografi ini Yang kita lakukan adalah Ehm Kita memastikan apakah Di sini Perhitungannya benar gitu Hmm Jadi ehm Kalau Ehm Oil and gas industry itu Dia bakal ngeluarin datanya Dia bakal ngeluarin metannya Misalnya 80% Metannya misalnya 5% Whatever ya Nah ehm Terus si data ini bakal masuk ke Namanya flow komputer Komputer yang khusus menghitung flow Gitu kan Nah Si flow komputer itu percaya Apa yang dikasih sama dia gitu kan Oke Sama kalau kayak kita ngisi bansin Kita bilang Oh 50 liter ya kita bayar 50 liter Iya Kita percaya lah ya itu 50 liter gitu kan Iya Tapi sebenarnya kan mungkin dia ada error gitu Siapa tahu kita bayar 50 liter dapatnya Cuma 49,5 gitu kan Atau sebaliknya gitu kan Nah yang kita lakukan itu adalah Kita ambil parameter-parameter dari jisi ini Si software yang saya kembangkan Yang kita kembangkan di sini Itu melihat parameter-parameter itu Dan membuktikan bahwa Si GC ini bekerja dengan benar Oke Atau tidak Nah kalau tidak kenapa Right Gitu nanti kita bisa Benerin gitu Biasanya Cuma parameter Iya Parameter yang salah Atau Ada kebocoran lah Atau Kalibrasi gasnya lah salah Atau Sample let down systemnya lah salah Atau segala macam gitu ya Iya Nah software ini membantu Itu gitu Nah jadi Dengan adanya ini kita bisa memastikan bahwa Si gas chromatography ini bekerja dengan baik Oke Gitu jadi ini kayak Sistem validasi gitu Right Yang kita lakukan di sini Jadi value addednya juga kepada si Call company itunya sendiri ya Untuk memastikan bahwa gas chromatography device yang mereka miliki itu bekerja dengan baik Betul Right Jadi salah satu case tadi Mungkin salah satu Kenapa pertama kali software saya terjual ini Iya Jadi waktu itu Nama softwarenya jikas ya Jadi jikas ini waktu itu belum Belum ada yang pernah denger gitu Masih excel Oke Jadi belum ada Belum ada apa-apanya Kita nemu error Mereka sama sekali nggak tahu ada error itu gitu Nah error itu value nya sebesar 370 ribu pound per bulan 370 ribu pound per bulan Per bulan Tapi mereka bahkan nggak tahu bahwa ada error itu gitu Right Jadi dan waktu itu Karena Apa Waktu itu juga Kita bikinnya Mungkin seperti groundwork ya Fondasi untuk Services yang kita kembangkan sekarang ini gitu Jadi semuanya tuh kita kerjain remote gitu Jadi kita cuma bilang eh kirim data ini gitu Nanti kita analisis Kita kasih tahu ke mereka Oh ini data ini salah Yang harus dirubah parameter Ini Nanti technician mereka yang merubah Si parameter itu Nah Waktu itu Akhir Desember Jadi kita Temukan mungkin Sekitar tanggal 15 Desember Tiga hari kemudian bener jisinya Mereka impress banget Oke Gitu nah Pada saat itu mereka bilang Software nya belum siap katanya Tapi Just tell us when it's ready gitu Mereka Mereka bilang Kita Kalau mau Kita bisa win-win solution Kamu bisa pakai platform kita untuk ngambil data segala macam Data kita bisa bantuin kamu ngembangin software ini Jadi Kerjasama Nah Pada saat itu Itu 2011 tuh masih Jadi software nya belum ada gitu Software Real nya belum ada gitu Nah Di 2012 software real nya ada muncul Tapi website masih Masih web gitu Gitu Tapi semuanya Udah gak excel lagi Udah gak excel Tapi semuanya masukin manual Gitu kan Nah itu klien pertama Saya dapet tuh Mereka Bilang Ya gak apa-apa manual Tapi Katanya ya mungkin harus dipikirkan Gimana caranya Karena Website ini gak It doesn't work gitu Karena apalagi zaman itu ya Digital security risk segala macam That's right Gak banyak oil company mau Dengan Transferring data ke cloud Ya Gitu Tapi sekarang Change completely the other way around gitu Yang mana Sangat menguntungkan juga buat kita So Okay Very cool Ini kita ada Ini gas-gas ini Semuanya primary standard ya Jadi Ini gas Yang Digunakan untuk Mengkalibrasi GC-GC di lapangan Tapi dia tingkat keakurasiannya Tinggi sekali gitu Jadi dia Apa Ngambil Tingkat keakurasian yang paling tinggi gitu Jadi ini Cuma 10 liter Each Each bottle Ini 6 ribu pan harganya Wow Cycle banget Jadi ini propertinya Ini propertinya Evigilant Oke Gitu Nah ini Kalau kalibrasi gas yang itu Itu secondary standard Jadi gak semahal ini Jadi Gas botol yang lebih gede itu Harganya cuma 1 per 5 nya dari botol ini Kalau lebih murah yang sana ya Lebih murah Karena Dia keakurasiannya gak setinggi yang ini Oke Jadi ini kayak Kalau kita udah kalibrasi Pakai yang ini Iya Kita percaya bahwa Iya Bekerja dengan baik gitu kan Iya Iya Gitu Source of the truth Iya Nah ini Beberapa GC ini Disumbangkan buat kita Oh ya Jadi ada klien yang Apa Udah Udah tahun tua Gak mau Disumbangin ke kita Jadi kita bisa pakai buat training segala macem gitu kan Oke Gitu So Yap Dan Ya disini workshop lah ya Ini juga Ini kita juga dapet Apa Ini kolom-kolomnya Ini yang bakal dipakai buat Upgrade GC-GC itu Gitu Jadi kita Kita Beri kolom Kita taruh Kita pasang-pasang Di GC-GC itu Gitu 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 Gitu